Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Aldi Berry ini kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis guys kubu hijau Zotax GeForce GTX 1050 Ti Mini Edition jadi ini didesain untuk PC-PC Mini ITX tapi tentunya untuk PC yang lebih gede support ya Zotax GeForce GTX 1050 Ti dengan VRAM 4GB GDDR5 ya guys dan ini masih ada hubungan dengan VGA yang kemarin aku tes jadi ini aku dapetin dari sebuah tempat startup ya yang dia kebetulan melakukan upgrade kartu grafisnya ini untuk spesifikasinya Zotax GeForce GTX 1050 Ti 4GB 128bit GDDR5 ya dan unitnya tentunya masih kinyis kinyis guys mantap kita langsung buka aja untuk kelengkapannya ya kita cek dulu disini ini ada co-installation guide ya kemudian ada seperti poster-poster promosi gitu dari Zotax ini juga ada untuk download driver nih please download driver at here sampai dikasih linknya kemudian ini ada itu aja ada ini box seperti tempat telur dan anti-static pick original dari Zotax ya seperti ini guys oke disini unitnya bener-bener seperti baru guys kinyis 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 log single fan desainnya Mini kemudian hashingnya juga sangat solid bisa ekspres 3.0 tentunya 16 kali untuk seri 1050 Ti dan bener-bener mantel jible guys bagian atas ya sangat compact tanpa pin power bagian egg house dengan hashing yang bermodel seperti sirip ya untuk proses pendinginan ya kemudian ini di bagian display ada satu buah display port HDMI port dan DVI port dengan portnya juga masih mulus bening untuk segel utuh tentunya ya ini disini unit pemilihan per 2021 bulan November ya kalau seingat aku Asia Alam Raya itu expirednya sih 2 tahun ya kalau 2 tahun berarti di bulan Desember ini bakal expire November ini guys seperti itu dan ini platnya juga sangat kinslong kinslong guys mulus serkulus-kulus guys seperti itu oke disini kita bakal tes kartu grafis ini dan kita akan langsung menunjuk lebih sih guys let's go display tampil display port dan HDMI oke jadi ini suhu terendah di 34 derajat Celcius saat ini posisi di 34 derajat Celcius juga jadi kita reload untuk hardware info kemudian kita buka GPU-Z 3DMark MSC Afterburner kita reload nice kita look up jadi ini untuk kartu grafis Zetak ini walaupun single fan tapi dia memiliki performa yang super duper ini ya mantep guys seperti itu sunyadem dan unitnya juga masih segel resmi per November ini ya untuk garansi 2 tahun kalau 3 tahun berarti tahun depan oke kita coba look up Zetak GTX 1050Ti Mini ya ZTP 105 1A 1 0 A 10 L Zetak Partner Arsitektur Paskal ya 14NM Direkt support 12 sorry ini ada logo 3DMark menghalangi kemudian encoder G6 decoder G3 TDP 75W untuk seri 1050Ti dimana-mana sama kurang lebih ya sugester support 1250W tanpa pin power jadi sangat irit daya clock speed sama ya sesuai memori juga sesuai GDR5 Samsung 4GB render config juga sesuai mantap oke guys kita bakal jalanin benchmark langsung disini kita bakal tes pakai fire strike aja kita start benchmark jangan lupa klik tombol like sebelum kita lanjutkan guys kipas disini muter 48% performance baik minimum current dan maksimumnya dengan TDP di 35W sampai 36W kemudian suhu di 37C super duper menggigil guys untuk kondisi siang tengah hari bolong guys bener-bener mantap deh di musim kemarau panjang ini ini dan kartu grafis ini bisa memberikan suhu yang menggigil oke kita bakal start untuk benchmark ya di PSS 1080p untuk fire strike graphic test 1 nice 30fps mantap on screen display tampil lah yes 46C dengan 51% performance untuk RPM TDP di 69W kemudian bisa mendapatkan average di 33FPS 32FPS untuk menjalankan fire strike graphic test 1 dan saat ini sudah dapat 600FPS 700 800 900 97 sekian ya almost 1000 untuk seri Zotac Mini ini juga gak kalah ya guys dari seri yang tembakan yang aku tes yaitu seri rockstreet rockstreet pun tembus 1000 dan ini di 980an kurang lebih tipis-tipis banget dengan seri yang rockstreet lanjut ke fast graphic test 2 start di 4648C berjalan sangat perlahan ini untuk sunya nantinya kartu grafis ini sangat adem guys kondisinya bener-bener mulus terkulus-kulus ya guys pembelian 2021 November ya akhir tahun guys jadi garansinya kalau 2 tahun ya berakhir di Desember ini seperti itu atau November ini guys seperti itu mantap dapat 900 frame untuk 20 untuk 30 fps average dengan suhu anteng di 53 celsius mantap jiwa guys mantul jadi ini bener-bener aku optimalin aku pasang multi display baik display pro atau HDMI aku recording aku jalanin benchmark secara bersamaan dan kita bisa memaksimalkan memaksimalkan resource yang ada di kartu grafis ini dan bisa melihat bagaimanakah performa dan potensinya seperti itu temperatur di 44 degree celsius berlangsung turun dengan usage 10% untuk kartu grafis karena ini bekerja menggunakan prosesor yang dipush di 61 degree celsius atau 86 sampai 90% performance dan berjalan dengan sangat cepat hitungan berapa detik doang kita lanjutkan komben test seri 10-50 ti bisa dapat 13 fps untuk kondisi sambil record dan semua benchmark kita maksimalin atau software monitoring kita pakai kita lihat 11 fps bisa tembus 12 atau 13 harusnya guys untuk rockstreet kemarin aku tes di 13 fps 11 fps guys terpaut 2 fps buat aku masih sangat board sih buat aku masih sangat board dengan kondisi kategoris tanpa pin power dan dia memberikan performa yang kurang lebih sama antara GPU clock dan memory clock dari seri 10-50 ti yang lain jadi buat aku board sih seperti itu firestrike skornya di 6700 kita compare riset online coba skor valid secara global ya disini better than 29% overall result tempoh hari aku tes rockstreet juga 29% overall result dan sunyanya adem banget di average temperature 50 derajat celcius ya oke jadi kalau kita lihat disini untuk memory clock juga stabil di 1700an semua baik memory clock frekuensi ataupun GPU clock frekuensi kemudian TDP di 35 36 full loadnya di 69 word TDP dan sunyanya juga menggigil adem guys maksimal ya 54 derajat celcius dimana ini tes beberapa kartu grafis aku lalui dan ini tes kategori berikutnya intinya hotspot di dalam PC ini juga masih anget ya tapi kartu grafis ini bisa pertanyaan sunyanya dengan sangat baik saat ini udah turun ke 39 derajat celcius seperti itu jadi untuk kartu grafis ini buat aku sangat mantap untuk kebutuhan kerja sehari-hari editing gaming browsing sangat oke guys seperti itu jadi buat teman-teman yang bakal mencari kartu grafis murah-murah bisa mampir kelapa odiberi bisa tanya-tanya boleh konsultasi dan sebagainya kita bisa diskusi guys oke untuk tes kartu grafis kurang lebih sampai disini kita bakal tes kartu grafis berikutnya jangan lupa tinggalin like jika kalian suka dengan video ini kita ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax